Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya yang memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi game yang patah-patah atau mungkin FS drop atau mungkin freeze di PCSX2 ya dan ini kadang-kadang terjadi di PC mungkin yang high-end atau mungkin mid-end juga masih terjadi gitu ya apalagi katanya dengan game Persona 4, katanya bakal kayak gitu dan setelah saya coba gitu ya dengan laptop saya mungkin yang mid-end mungkin ya memang terjadi yang kayak gitu dan setelah saya otak-atik-otak-atik udah seminggu gitu gitu saya gonta-ganti settingnya sampai bosen gitu pak ya dan akhirnya saya mencoba gitu ya untuk memindahkan salah satu dari ISO atau mungkin dari file PCSX2 nya ke SSD gitu nah ini dia gitu yang telah tadi saya bilang jadi mungkin ini bukan video fix tapi saya rasa ini juga video fix karena kebanyakan sekarang orang udah menggunakan OS SSD gitu dan sekarang SSD udah banyak banget gitu yang kenal dan banyak banget yang pake beda sama dulu gitu ya pas pertama SSD sampai kalau nggak salah 120GB nya tuh 800.000 ya kalau nggak salah dan sekarang untuk bawaan laptop pun sekarang udah ada yang pake SSD dan ya mungkin nggak tau juga sih ya apakah SSD nya kalau SSD yang abal-abal apakah bisa ngefix masalah ini ya dan untuk cara tau kalau kalian misalnya yang awam gitu tentang komputer atau mungkin laptop laptop kalian bisa klik tombol Windows gitu yang adalah emang Windows atau mungkin ya kalian cukup klik aja yang start disini gitu kan dan kalian cukup ketikan The Frog gitu ya The Frog dan kalian cukup klik enter dan nanti kalian akan melihat disini media type nya solid state drive atau mungkin hard disk drive gitu dan kalian cukup simpen salah satu dari game PCSX2 nya gitu ya atau mungkin ya kayak gamenya gitu apakah God of War apakah Persona 4 apakah Ratchet & Clank dan sebagainya kalian simpen di SSD dan saya mencoba juga gitu ya Oh mungkin karena ini memang softwarenya gitu atau mungkin PCS2 nya yang bermasalah gitu jadi saya simpen di SSD dan ISO nya saya simpen di hard disk biasa gitu dan itu nggak ada freeze nggak ada FS drop dan sebagainya dan saya juga coba gitu ya saya tukerin untuk PCSX nya di hard disk dan ISO nya di SSD gitu karena untuk ngebaca disknya mungkin butuh waktu yang cepat jadi saya simpen di SSD dan ternyata efeknya sama kayak PCSX nya di ada di SSD dan gamenya ada di HDD dan saya juga mencoba gitu ya untuk game dan PCSX2 nya saya simpen di hard disk gitu ya dua-duanya dan ternyata itu jadi patah-patah dan freeze dan setiap battle itu ya pokoknya ngeselin lah ya tapi kalau misalnya saat nge-save tiba-tiba nge-freeze dan nanti jalan lagi jujur saya nggak ada masalah gitu nah cuman pertanyaannya Bang kalau misalnya saya disimpen di C sama di D nih Nah itu tapi masih satu hard disk gimana jadi itu cuman beda partisi ya Jadi kalau kayak gitu misalnya kalian laptop kan cuma ada satu hard disk nih gitu dan itu partisi nya beda gitu jadi ada C sama D gitu kalian misalnya simpen ISO nya di C dan PCSX nya di D atau sebaliknya gitu itu kayaknya nggak akan menyelesaikan masalahnya gitu jadi kalian harus simpen salah satu di SSD dan ya itu dia gitu mungkin ini bukan video fix gitu cuman ya kalau kalian mungkin punya SSD kami bisa coba gitu untuk cara ini atau mungkin kalau kalian misalnya konten kreator gitu yang mengeluhkan mungkin ya dan konten kalian misalnya konten PS2 atau mungkin konten jadul gitu PS game-game jadul gitu kami harus punya SSD gitu untuk simpen PCSX2 nya atau ISO nya di SSD gitu ya tak serah kalian lah ya nah cuman mungkin ini yang apa ya tambahan ya tambahan sedikit kalian jangan beli SSD yang abal-abal kayaknya untuk yang abal-abal nggak akan ke fix ya jadi saya menggunakan SSD yang agak sedikit mahal gitu ya jujur Samsung dan Samsung itu kayaknya sih kayaknya itu udah yang paling bagus untuk SSD gitu walaupun ada juga sih Corsair ada juga dan saya menggunakan SSD nya NVMe bukan M.2 biasa atau BNM gitu ya jadi ya itu dia sih untuk fix nya dan sedikit tambahan juga kalau mungkin kalian konten kreator yang mau ngefix dan kalian beli SSD saya saranin jangan beli SSD yang abal-abal ya kalian beli Samsung atau Corsair lah ya ya pokoknya terserah kalian ya ya kalian beli aja ya SSD gitu ya karena ya SSD menurut saya penting juga dan saya bikin video ini sekali lagi kayaknya ini bukan fix gitu dan mungkin oh ini nge-troll ini apa clickbait enggak gitu ya karena sekarang orang udah banyak juga ya yang udah tahu SSD dan punya SSD dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya thanks for watching bye-bye selamat menikmati